Sejumlah sekolah negeri telah mengumumkan hasil seleksi PPDB berdasarkan sistem zonasi. Namun di sekolah swasta, masa pendaftaran masih dibuka hingga tanggal 15 Juli mendatang. Salah satunya SMA Indonesia Muda yang terletak di Jalan Adi Sucipto, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Ada 7 kelas belajar yang disiapkan, dengan total penerimaan siswa 70 orang. Hingga saat ini sudah ada 60 siswa yang mendaftarkan diri di sekolah ini. Pihak sekolah juga telah menyiapkan program untuk orientasi siswa baru, diantaranya dengan menyiapkan pemateri dari kalangan profesional demi membentuk kepribadian siswa. Alhamdulillah sekarang kita dapat 70 siswa, untuk sekarang yang hadir sekitar 60 siswa. Untuk tahun ini kita sudah mempersiapkan sekitar 3 lokal untuk siswa, dimana lokal itu terisi 38 siswa per lokalnya. Jadi lokal semuanya yang ada di sini ada? 7 lokal. Untuk yang pertama kita ada sosialisasi dari kepolisian, polisian sungai durian. Yang keduanya kita ada tentang seminar di Jatan MPLSN. Yang ketiganya kita ada jurnalistis. Sementara itu di SMA Santun Untan Pontianak, pendaftar baru berkisar 40 orang siswa. Padahal pihak sekolah sudah menyiapkan 2 kelas dengan kapasitas masing-masing 38 siswa. Pihak sekolah mengaku jumlah pendaftar pada tahun ini menurun dibanding tahun sebelumnya karena sistem zonasi yang diterapkan pemerintah. Pemerintah siswa kita berakibat daripada zona ini juga berpengaruh ya, zona yang diterbitkan oleh Kemendikbud itu sehingga kami sebagai sekolah swasta sangat berpengaruh terhadap jum sis yang akan mendaftar di SMA kami. Sampai saat ini kami masih menerima pendaftaran tanggal 15, namun selama berjalan itu kami tetap melaksanakan penerimaan siswa baru. Untuk saat ini Bu, berapa jumlah yang diterima Bu? Untuk penerimaan siswa barunya kurang lebih yang sudah masuk itu 40-an lah, baru satu kelas. Jadi kami masih, daya tampungnya 2 kelas. Meski sejumlah sekolah sudah memulai tahun ajaran baru pada 8 Juli kemarin, beberapa sekolah swasta menyatakan tetap akan membuka pendaftaran. Jika kuota masih tersedia, pendaftaran bahkan akan dibuka hingga akhir Juli 2019. Samsul Hardi, Kompas TV Pontianak Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.